Intro Selamat pagi Salam Inspirasi Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang Bedanya berani mengambil risiko dengan nekat Atau berani mengambil risiko versus nekat Sengaja kita bicara tentang berani mengambil risiko dengan nekat Karena di tengah persaingan kompetisi hidup yang semakin sengit Di tengah era globalisasi yang semakin terbuka Serta di era kebebasan informasi yang juga sangat terbuka dengan luas dan bebas Banyak terbuka peluang-peluang untuk orang-orang berbuat sesuatu Hal-hal yang dia inginkan atau apa saja Namun perlu diketahui bahwa Antara berani mengambil risiko dengan nekat Atau persus nekat Itu adalah hal yang sangat berbeda Karena berani mengambil risiko Itu punya syarat-syarat tertentu Atau telah memiliki modal tertentu Baru orang tersebut dikatakan berani mengambil risiko Apa saja modal yang diperlukan oleh seseorang yang berani mengambil risiko Yang pertama adalah kemampuan Kapasitas Lalu memiliki ilmu atau caranya untuk melakukan sesuatu Lalu memiliki perencanaan Perencanaan yang matang Memiliki konsep Lalu mengukur risiko Ada risiko yang bisa diukur Sehingga jika hasilnya tidak baik Itu bisa disebut kegagalan Lalu ketika berhasil Yaitu adalah kesuksesan Berbeda dengan nekat Nekat itu biasanya Modalnya Yang seadanya Kalaupun ada Lalu tidak punya perencanaan yang matang Tidak punya persiapan yang matang Serta tidak dapat diukur Risikonya seperti apa Seperti halnya orang berjudi Jika berhasil itu dianggap keberuntungan Dan jika gagal Itu adalah kesialan Padahal manusia Sebagai makhluk yang paling sempurna Diciptakan Allah Dibikali oleh pikiran Pikiran yang bisa Mempelajari apa saja Bisa menampung Keterampilan atau kemampuan apa saja Sehingga harus kita manfaatkan Kelebihan manusia tersebut Untuk kita menjalani kehidupannya Apa saja perbedaan antara Berani mengambil risiko dengan nekat Yang pertama Orang yang berani mengambil risiko Itu memiliki perencanaan Persiapan Serta segala sumber daya yang diperlukan Sementara orang yang nekat Sementara orang yang nekat Itu kalaupun punya perencanaan Perencanaannya tidak cukup Persiapannya juga tidak cukup Seadanya karena berani nekat Lebih menonjol nekatnya Sementara orang yang berani mengambil risiko Itu punya analisa Punya kemampuan untuk mengukur Risiko-risiko yang mungkin terjadi Sementara orang yang nekat Itu tidak memiliki Atau malah tidak memperhitungkan Atau tidak memikirkan sekali risikonya Kalau berhasil dianggap keberuntungan Dan kalau gagal dianggap ke siaran Nah seperti orang berjudi Lalu perbedaan yang ketiga adalah Orang yang mengambil risiko Itu biasanya dengan tujuan Memberi manfaat kepada lingkungan Kepada orang lain Ketempat dia bekerja Ya, kalaupun dia mendapat manfaat Itu adalah manfaat sampingannya Bukan menjadi utama Bukan menjadi tujuan utamanya Sementara orang yang nekat Itu biasanya 99% Itu adalah demi kepentingan pribadi Atau kelompoknya Lalu perbedaan berikutnya Antara berani mengambil risiko Dengan nekat adalah Orang yang berani mengambil risiko Itu biasanya bertanggung jawab Sementara yang nekat Itu biasanya tidak bertanggung jawab Ya lepas begitu saja Jadi kalau terjadi kesalahan Orang yang bertanggung jawab Biasanya akan mengambil alih Tanggung jawab Atas semua kerugian Atau atas semua kegagalan Sementara orang yang nekat Biasanya akan melempar tanggung jawab Kepada orang lain Atau yang tidak bertanggung jawab Lalu beda berikutnya Orang yang berani mengambil risiko Itu kalau berhasil dikatakan keberhasilan Sementara orang yang nekat Itu kalau berhasil dianggap Sebagai keberuntungan Karena memang dia tidak punya Perencanaan dan tidak punya Cara-cara yang sesuai dengan Kaidah mencapai keberuntungan Nah dalam hal ini Kita coba beri testimoni Tentang bedanya orang yang berani mengambil risiko Dengan orang yang nekat Orang yang berani mengambil risiko Itu seperti pembalap Yang melaju dengan kecepatan tinggi Dengan rangkat kendaraan yang memadai untuk dibalap Lalu mempunyai skill atau ketampilan yang untuk juga membalap Dan di tempat yang memang disediakan untuk membalap Sementara orang yang nekat Ya bisa dikatakan orang yang kebut-kebutan Tempatnya bukan tempat untuk kebut-kebutan Kendaraannya juga mungkin kendaraannya bukan untuk kebut-kebutan Dan skillnya dan ketampilannya juga pasnya adanya Kalaupun tidak bisa dikatakan tinggal Demikian seri kita pada pagi hari ini Semoga ada manfaatnya Salam Inspirasi